Misteri kematian gadis cantik bernama Ashifa, warga desa Pasar Terusan, yang ditemukan tewas mengapung di bekas galian kolam Batu Bata, hingga saat ini belum terungkap. Berbagai upaya untuk mencari petunjuk yang menjadi barang bukti belum juga ditemukan. Kasus pembunuhan yang menggegerkan warga kampung baru, yang ditemukannya jasad wanita mengapung di galian X Batu Bata, pada selasa 27 Februari lalu. Berbagai upaya dilakukan untuk mengungkap misteri tewasnya gadis Buddha, warga desa Pasar Terusan tersebut. AKP Husni Abda, kaset reskrim Polres Batanghari, sedikitnya telah melakukan pemeriksaan 10 orang saksi, namun tidak satu pun yang melihat secara pasti. Korban saat hilangnya bersama siapa, dan sejauh ini polisi belum berhasil mengungkap kasus pembunuhan tersebut. AKP Husni berjanji akan segera melakukan upaya pengungkapan kasus pembunuhan tersebut, misteri tewasnya gadis muda tanpa busana tersebut, menjadi pekerjaan rumah besar kepolisian. Berbagai upaya mencari dan menelusuri jejak pelaku hingga saat ini, belum menemukan titik terang. Sampai sejauh ini, kita masih melakukan pendalaman terhadap para saksi-saksi yang kiranya mengetahui kejadian tersebut. Kurang lebih kita sudah merasa 10 saksi terkait peristiwa tersebut. Sampai saat ini, dari para saksi belum bisa menggambarkan secara gampang yang terkait siapa pelakunya, tapi kita masih telusuri dengan petunjuk-petunjuk yang lain yang ada di lokasi maupun di sekitaran rumah korban. Mengarah kepada pelaku ya? Untuk mengarah, kita upayakan akan tetap melakukan penyelidikan, akan tetap kita lakukan pendalaman. Kita mencoba juga supaya cepat terungkap. Dari pihak keluarga korban, orang tua korban berharap kepada pihak kepolisian untuk supaya bisa segera terungkap persiap pelakunya. Upaya pengurasan kolam yang tidak ditemukannya ada jejak pelaku. Disinyalir pelaku menghabisi nyawa gadis muda tersebut di tempat lain. Hingga untuk menghilangkan jejaknya, pelaku membuangnya di galian ex batu bata. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan.